Hi guys Welcome to my channel Asrina Basri Jadi hari ini aku berada di Tempat wisata alam Bantimurung Jadi di dalam tuh seperti ada goa Sama air terjun Aku juga gak pernah kesini baru perdana Langsung aja kita masuk yuk Kita beli tiket dulu guys Kak berapa tiket satu orang? 30 Berapa temennya? 5 5 berapa? Jadi tiketnya itu 30 ribu ya guys Satu tiket Di dalam ada apa aja kak? Ada berapa tempat wisata sih? Ada 5 ya? Mesti ya Ada 5 tempat wisata Makanya kita coba ya guys Jadi masuk kesini tuh Satu orang 30 ribu Bentar kita ambil tiketnya dulu Oke makasih kak Ini dia kita udah dapat tiketnya Langsung kita masuk Anunya skenernya rusak Jadi tinggal di sobek saja disana Dimana kak? Iya Oh kamarnya kamu gak? Ini sih kak 5 orang ya? Iya Ini dipotong dulu Oke Ini nanti Kalau hilang gak apa-apa ya? Oke makasih ya kak Halo Halo kak Atau sama siapa? Alif Alif Ini Alif sebagai apa nih? Kak Alif disini Sambil guide disini Sambil bantu-bantu Jelaskan di tempat wisata Alam Bantimurung ini Sambil jualan Sambil guide juga disini Wih giri sih Disini ada tempat wisata apa aja nih kak? Disini di Kabupaten Marus ini Ada 3 tempat wisata yang paling bagus Pertama? Pertama Bantimurung Teman wisata alam Bantimurung Teman persejarah leang-leang Sama raman-ramang Oh ini apa nih? Ini namanya Bantimurung Teman wisata alam Bantimurung Bulut Seraung Oh berarti duanya masih ada lagi? Masih ada lagi di daerah Kabupaten Marus ini Tapi dia beda lokasi dari sini Oh Tapi kalau di Bantimurung ini ada apa aja nih kak? Yang bisa kita lihat? Oh kalau kita lihat disini ada Arterjun Ada danau Ada gua Ada dua gua Ada gua batu Sama ada gua mimpi Jadi kita kalau mau jalan ke Arterjun Kurang lebih 100 meter Oh iya Abis itu ke gua Kurang lebih kita mendaki Kurang lebih 30 meter Baru rata Kurang lebih 800 meter jalannya Oh iya Gua sama danau Oke langsung aja kita kesana kali ya kak Ayo Kolam jamala Atau kolam nakal Dari bahasa Bugis Makassar Oh iya Jadi airnya disekalkan Biasa enteng jodoh Menyumun penyakit Menghilangkan dari guna-guna Atau ilmu sihir Oh iya Jadi sumbernya dari dalam? Dari sungai bawah tanah Dari dalam gua itu Oh iya iya benar benar Jadi kalau mau cuci muka Boleh untuk sehat selalu Menghilangkan penyakit Menghilangkan guna-guna Atau ilmu sihir Oh gini kita coba ya Gua sihat cuci muka Oke dah kita coba ya Diminum boleh? Eh jangan Jangan diminum ya Karena ini airnya apa? Kotar ya belum dia Nah yaudah kita cuci muka dulu ya Ini lagi musim hujan Jadi kayak gini airnya Kalau lagi musim kemarau Itu airnya ini bening Kelihatan dasarnya di bawah Dia pakai tehel Oh keramik Oh keramik ya Ini dari Maksudnya dari bukit ini Airnya dalam bukit ini Ini bilang orang itu Dari kita dapat dulu Itu airnya dari sungai bawah tanah Ada sungai dari bawah tanah Oh masa sih? Iya Serius? Oh iya serius Iya dari sungai bawah tanah airnya Oke oke Jadi ada yang dari Ada yang dari Inggris Yang pernah meneliti Masuk ke dalam gua itu Masuk lewat sini? Dia itu sekitar satu mingguan Dia masuk Meneliti dalam Memang Dia lurus Masuk Baru turun ke bawah Oh berarti memang dasarnya Dari bawah situ ya Kayaknya ada kehidupan Di dalam situ ya Sepertinya Kita coba guys Semoga enteng jodoh Iya semoga kita enteng jodoh guys Semoga enteng jodoh ya Terima kasih Semoga enteng jodoh ya Semoga enteng jodoh ya Terima kasih Semoga enteng jodoh ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bahasa Bugis Makassar Banti itu air Dari bahasa Makassar Jadi murung itu bergemurung Murung Dari bahasa Oh air Air yang bergemuruh Atau tejun Jadi dikelola jadi objek wisata Diartikan tempat Membanting kemurungan WD Jadi tidak boleh murung-murung Datangnya Ayah Terima kasih Oh guys Ternyata di belakang kita tuh Ada tempat musola Itu paling tertua disini Paling tertua disini Jadi ini musolanya Sporo alami Sporo buatan Oh Jadi kita Dulunya alami Jadi kita buat-buat yang Di atasnya Oh ya di atasnya tuh buat sendiri Tapi kalau yang ini Yang di bawahnya alami dia Oh Di situ memang ada Tempat anunya Airnya Airnya ada Tapi udah ada Nggak digunakan lagi sekarang Oh Airnya disebelakang Airnya tanpa wuduhnya Oh iya Oh iya guys Mantap Lanjut kemana ya Lanjut ke Arterjun Oke Guys Sekarang kita sudah ada di belakang Ini ada air terjun Bantimurung Bantimurung Ini apa Dari sejak Apa sih bukanya nih kak Bantimurung nih Udah Udah puluhan tahun Udah puluhan tahun ya Jadi banyak Wisatawan yang kesini ya kak Banyak dia Turis Turis-turis asing Banyak kesini Oh iya Jadi ini airnya Ini dari sumbernya Dari dalam Dari sungai apa Dari danau Ada danau di atas Oh ada danau di atas Baru turun Baru turun kesini Makanya banyak Anak-anak Ataupun orang-orang Yang pergi liburan Kesini ya kak Biasa orang dia Disini Tempat wisatanya Itu pakai ban Jadi kita Kayak arm-jerem Oh Meluncur dari atas sana Benar-benar Wah iya iya Bagus ya Ada habis-habisnya ya Terjun ya kak ya Jadi orang sini itu Airnya untuk airnya Untuk air minum Untuk mandi Dari sini Oh iya iya Benar-benar Tapi ini beda yang sama Yang tadi yang disitu ya Beda-beda Yang tadi dari sungai Kalau ini dari danau Oh benar Mantap-mantap Bagus banget Coba ya Guys Jadi kita naik Anak tangga Ada berapa anak tangga kak? Kurang lebih 115 anak tangga 115 anak tangga guys Untuk menuju ke goa Sama Danau Danau Kasih kebo Iya Aduh 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 Mantap jalannya guys Wow Ini rata ya Jalannya Rata Kita udah nyampe Di danau apa nih kan Danau Kasih kebo Kasih kebo Ini danau apa nih Ini danau Kasih kebo Artinya pasir putih Oh pasir putih Berarti di dasar ini Pasirnya warna putih ya Iya warna putih Jadi disini gak boleh mandi Atau berenang Kenapa Ada palungnya Ada pusaran airnya Oh di dalam sini Di bawah sini Di bawah sini Gak boleh berenang Atau mandi Tapi kelihatannya tenang ya Iya tenang Tenang-tenang Tapi harus bawahnya deras Oh benar-benar Iya Tapi disini gak ada Binatang berbahaya ya kan Gak ada Gak ada guys Tuh Oh tuh lihat tuh Ada yang karena Kayak coklat-coklat gitu ya Itu Enak Ada danau lagi di atas Oh di sana Ada danau lagi di atas Oh kita lewat sebelah sini Kami gak boleh kesana Dilarang Dilarang Sama yang diangkat disini Jadi yang dikiru tadi itu Oh berarti kalau kesana Cuma lihat ini aja Yang kecil nih Cuma lihat ini kecil ini aja Gak boleh terus kesana Bahaya ya Oh ini gambar dananya ya Jadi kita sudah ada di Nomor Kupunya dimana 18 Oh kita sudah di 18 tempat wisata ya Oh ini dia guys Kita kan masuk tadi Loket Nomor 1 Ini Kan terbias kehutanan Ini arti-bias Nomor 17 Arti jurnya Jadi kita naik tangga sini Tadi ke 18 Kita mau menuju ke 19 Oh ini yang terakhir ya Ke 2 Lihat aja dulu Kalau masuk Nggak apa-apa dah Kayak gini jalannya Naik Sampai di dalam Nggak apa-apa dah si hangga Oh my god Di sini kita harus naik tangga lagi Luar biasa ya tangganya Ada berapa tanah tangga Ini kurang lebih 13 13 anak tangga aja Ini sejari sebatu gendang Ada abad gendang Batu-batu gendang Apa maksudnya Ini kopong Isinya enggak ada batu gendang Oh batu gendang Ini waktu orang dulu Katanya dulu Ini belnya Kalau mau masuk ke dalam Oh iya Assalamualaikum Permisi Jadi tempat wisatai kan Pasti dimana-mana kan Ada Kita harus permisi dulu Baru masuk Assalamualaikum Wah disini sejuk ya Jadi di sebelah kiri ini Ada abangnya yang sewa senter Oh iya Yang jaga disini Yang bersih-bersih disini Jadi kita kalau mau masuk Sewa senter dulu Berapa itu bang Kalau untuk penerangannya Kayak gini mbak itu Ini seratus Satu Satu Ini Satu Empat Semua Oh satu kali jalan Seratus ya guys Oke oke Boleh deh kak Ini kalau mau masuk ke gua sini Harus sewa Seratus ribu Dalam sini Dalam gua ini Ada kali lawar guys Ada kelewar kecil Oke langsung aja kita masuk Wow Jadi kita Ini berapa meter masuk Masuk dulu Kita permisi dulu Assalamualaikum Supaya lancar Permisi Permisi Oh ya Kita harus jaga sikap guys Oh disini ada Oh air yang Dari atas tadi ya Ini Astalaktik Astalakmit Jadi biar musim Enggak Enggak musim hujan Musim kemarau Ini airnya Terus 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 Kena Astalaktiknya Masa aktif Kalau masih ada Airnya Masa aktif Dia punya Astalaktik Nah Dingin ya Ini yang batu Barunya Itu yang Kayak es Ini masih muda Dia Masih muda Dia punya Kayak es Kayak Di luar negeri Astalaktik itu masih aktif Kalau masih mengolakkan air Ini Yang dibawah itu namanya Stalakmit 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 Awas bici Wow Jadi di sebelah kiri ini Ada batu Dia kayak batu kristal Batu kaca Yang berkilau dia Oh Ada kristal-kristalnya Batu kristal Oh ini yang dibilang batu kristal itu ya Ini berkilau-kilau dia Oh ini batunya juga nih Yang kecil-kecilnya Ini stalakmit 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 Ini kan dari atas stalakmit Stalakmit Dari bawah stalakmit Jadi menurut air keolog dulu Untuk nombonya Persentinya itu Butuh waktu 60 tahun Oh Satu persentinya Menurut air keolog dulu Sudah teliti Sudah teliti sama air keolog Iya Iya Kita lanjut ke Dalam Ini maksudnya berapa meter Kurang lebih 100 meter Oh iya Ada dua ruangan di dalam Oh ini langsung ke dua goa ya Dua ruangan Oh dua ruangan Jadi di sebelah kiri ini Ada batu yang menyerupai domba Oh iya Kayak domba Iya guys Awas hati-hati Ini kayak domba Oh iya benar Kayak domba Ini namanya candi terbalik guys Kalau kita dilihat ya Tapi betul-betul kayak ini ya Kayak candi-candi Kayak candi-candi itu Kayak di Jogja tuh Candi-candinya gini-gini kan Oh iya benar Bagus Oke udah Kita lanjut ke depan Kita kesana lagi Sini ya Awas kepala ya Iya Awas kepala Sayangnya Jadi di sebelah Karena ini ada air Atau kayak ada danau-danau kecil Ini airnya Untuk uduh Untuk orang cuci muka Biasa awet muda Seselalu Karena dia mengandung belerang Sulpur Uduh dan kapur Jadi cuci untuk kulitnya Oh iya udah aku coba deh Jadi cuci mukanya Ambil airnya kayak gini Saya contohin Contohin kayak gini Baru Cuci tiga kali Tiga kali aja Iya yang gajil Oh iya iya Kalau misalnya genap Kenapa bang? Tidak boleh Karena kan Pemaliknya Oh pemaliknya Iya Harus tiga kali Ya Kali Kalau uduh dulu kan Uduh juga Tiga kali Mastinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Memangkan Ya apa Jerawat Semoga sehat Selalu Cantik Selalu Iya Selalu Masak Jadi kita lanjut ke tempat Salatnya Oh ada ya Awas becek ya Awas Awas Jadi ini dulu Luas Tapi kan airnya netes-netes terus Jadi dia ketutup nantinya Jadi orang Rajanya surat disini Di dalam sini Jadi Muat cuma satu orang aja Oh Dulu Apa maksudnya Rajanya Rajanya Aban Timur Atau Kareng Toa Kalah Jadi dia Kiblatnya itu Hadap kesana Oh Iya Kalau salatnya disini Jadi ini Bertapa disana Oh ada tempat-tempatnya juga Bertapanya juga Jadi Ujungnya ini Untuk kita disini Jadi mbaknya udah sampai Di ujungnya Bantimurung Kalau di barang kampus Sudah sampai Isinya sudah dimakan Kalau Sampai kulitnya Oh iya Benar-benar Yang unik Kalau di foto sana Ini Kayak monyet Kayak monyet Kayak monyet Mbaknya dari situ Lihatnya Dari jauh sana Oh Kayak monyet Ya Sampai senter dari sini Ini Bulunya Bulu Mata Mulut Oh Iya Iya Jadi Seduluh Ada yang saya antar Foto disini Dibilang penampakan Ternyata yang gini Dia sung Ada penampakan Ada penampakan Bukan ini Kayak monyet Memang dia Memang dulu Serikat Kerajaan kerah Iya Kerajaan kerah Karena Bilyo kan Memang separuh Malusnya separuh Kerah Belianya dulu Tapi kan Dulu kan Orang-orang Orang-orang Saksas Iya Benar-benar Dan Bilyo bertapa Di itu Empat puluh hari Empat puluh hari Bertapanya Empat puluh hari Bertapa Oh Berarti Itu Itu Yang Rajanya Itu Ya Oh Berarti Setengah Manusia Setengah Setengah Apa Setengah Manusia Setengah Manusia Setengah Kerah Di depan Tadi Pertemunya Oh Iya Iya Bingung Keluar Gitu Ini 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 Setelah Setelah Kuitnya Di bawah Ini Airnya Ada Ada Airnya Atau Atau Kareng Toa Kala Dia Bertapa Disini Empat puluh hari Empat puluh malam Disini Enggak makan Enggak minum Dia Oh Ya Disini Dia Pas Duduk Disini Itu Berapa tahun Sebelum Masa Itu Udah Lama Udah Lama Sekali Dia Sebelum Ada Sebelum Belum Ditemukan Sama Manusia Yang Di Tempat Besatain Oh Disini Enggak Makan Minum Dimana Tempat Duduk Duduk Di Dalam Sini Bismillahirrahmanirrahim Guys Kita Suduk Lewat Sini Sekarang Kita Bakal Menuju Ke Penangkaran Kupu Kupu Tapi Dia Yang Udah Meninggal Ya Udah Mati Ada Museum Ada Juga Hidup Juga Hidup Yang Dalam Jaring Oh Ditangkap Ya Ditangkarkan Disitu Ada Kepumpung Lagi Tidur Kupu Kupunya Mana Kupunya Oh Bisa Masuk Masuk Kupunya Tidur 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 Kali Kepumpung Kepumpung Tidur Kepumpung Jadi Kupu Kupunya Tidur Kita Lihat Soalnya Anu Musim Ini Tidur 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 Yang penting Kita Udah Berkunjung Sini Udah Senang Banget Ya Ini Kepumpung Nah Jadi Apa Ini Bang Supaya Suruh Teman Teman Datang Ke Tempat Wisata Batimurung Nah Buat Kalian Yang Mau Berkunjung Ketempat Wisata Batimurung Ini Bukanya 24 Jam Kalian Juga Bisa Nginap Disini Disediakan hotel per malamnya itu sekitar 300-350 ribu tergantung dari ininya ya kamarnya, ada wisma juga ada wisma, terus ada apa lagi musola lengkap semuanya makanan semuanya dekat dari kota juga jadi buat kalian mau nginap sehari dua hari kesini, disini anginnya kok jadi angin sih, airnya bener-bener dingin dan suasananya sejuk banget, jadi buat kalian suka pencipta alam, kalian kesini guys memang bagus banget ya bang ya ini kakak siapa tadi kak? Alif, makasih ya kak Alif udah nemenin kita keliling-keliling di tempat wisata Batimurung guys buat kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen bye-bye